Intro Jadi gue dapet sebuah berita yang sepertinya menarik buat pecinta jerok atau lagu-lagu rock jepang gitu Karena salah satu band rock jepang yang sangat populer, One Okerok, dirumorkan Dirumorkan, dirumorkan Itu mengisi salah satu anime terbaik tahun 2023 Yaitu adalah Demon Slayer yang akan release season 3-nya di musim Spring 2023 Dan ingat ini masih rumor ya Masih rumor gitu Tapi rumor ini sudah pertama ya gue lihat di sosial media gue Dan sepertinya eksek sekali gitu kan Karena emang One Okerok itu saya ingat gue juga gak pernah ngisi anime Kalau misalnya sekali ngisi anime itu ternyata diberikannya kepada Demon Slayer Jelas banget ini bakal luar biasa sekali gitu kan Cuma kalau kita perhatikan dari postingan yang di share oleh fanspack tersebut ya kan Kita bisa melihat tuh ini menggunakan bahasa Inggris ya kan Dari update terbarunya aja ini hanya rumor ya kan Jadi tidak ada anggota bandnya yang mengkonfirmasi atau juga menyanggah gitu Menyanggah Jadi ini gambar diambil dari screenshot di Instagram ya kan Tidak ada apa namanya kayak clue-clue dari berita tersebut ya kan Takutnya ini salah pahaman dan sebagainya Karena ini statusnya masih rumor ya kan Untuk informasi sendiri bisa full info-nya di news Yahoo JP Ini juga sama-sama bahasa Inggris Jadi intinya adalah ini hanya rumor Tapi tidak ada yang konfirmasi Tidak ada yang nyanggah Biasanya kalau rumornya itu udah rame kayak sekarang gitu ya Biasanya sih langsung disanggah aja gitu kan Langsung disanggah aja Oh tidak Tapi ini kalau tidak disanggah kemungkinan besar iya Gimana aja mereka ingin mengkonfirmasinya Itu semuanya jadwal aja gitu kan Intinya sih gue hanya ingin menunggu aja Nanti baru bakal bagaimana Kalau emang benar gitu kan Ini bakal jadi keren banget Karena gue sendiri tuh Sering denger bukan suka ya Sering denger lagu-laguan OK Rock Dan gue cukup suka dengan lagu-lagu mereka Dan banyak sekali AMV-AMV anime Itu ya makin lagu-lagu mereka Apalagi anime-anime battle gitu kan Itu bakal keren banget Dan season 3 dari Demon Slayer ini Bakal jadi salah satu anime yang paling ditunggu juga di tahun ini Mengingat dari 1 sampai season 3 Kalau emang bener One of Kerox Opening dari anime mereka tuh Selalu memberikan penyanyi-penyanyi atau band terbaik Dari sebelumnya awalnya Lisa ya kan Lalu ke Aimer Kalau sekarang sampai ke One of Kerox Berarti emang barisan pengisi OZ mereka tuh Cakep-cakep gitu kan Itu ya bisa Gue sampaikan ke lo pada Oke Kesimpulannya ini masih rumor Tapi gue gak bisa memastikan persentase Bener apa enggak Gue anggap 50-50 aja Jadi kita tunggu aja Konfirmasinya Karena emang Anime-nya bakal rilis Sekitar 2 bulan lagi Dan dari situ kita bakal bisa melihat Apakah benar One of Kerox yang akan mengisi opening dari anime Demon Slayer Season 3 Itu sekian dari gue Thanks for watching I'm CRY And see you next time I'm CRY I'm CRY I'm CRY I'm CRY I'm CRY I'm CRY I'm CRY